Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar melaksanakan gladi pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan 2019-2024 hasil pemilu legislatif 17 April lalu di gedung DPRK di kota Janto Aceh Besar Senin pagi tadi. Pelaksanaan gladi dilakukan mulai pukul 10.00 WIB yang dihadiri 35 anggota DPRK Aceh Besar terpilih. Sesuai SK Gubernur Aceh, ada 35 anggota DPRK Aceh Besar yang baru nantinya akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Janto dalam sidang paripurna di gedung DPRK Aceh Besar pukul 9.00 WIB. Mereka menggantikan anggota Dewan masa bakti 2014-2019 yang berakhir masa jabatannya pada hari Selasa besok. Sekretaris DPRK Aceh Besar Jamaludin mengatakan undangan untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRK sudah disebarkan. Setiap anggota Dewan baru diberi undangan untuk membawa 10 orang anggota keluarga atau kolega. Terkait persiapan memang kita ini sudah mencapai hari ini mungkin sekitar 95 persen. Tinggal finishing sedikit di sana sini, barangkali ada kekurangan-kekurangan dan undangan sudah kita edarkan. Kemudian tempat sudah kita siapkan juga kasih atas politikitas pendukung. Juga ini juga mendapat dukungan dari pihak TNI-PORI dan dari pihak-pihak terkait. Insya Allah, kemudian besok prosesi pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD tahun 2019-2024. Insya Allah, siap. Pada pelaksanaan geladi, turut hadir pimpinan DPRK Aceh Besar, Ketua Suleiman SE, Wakil Ketua Ansari Muhammad SPTAMSI, dan Wakil Ketua Zulfikar SH, serta 14 anggota DPRK Aceh Besar yang terpilih kembali. Sebelumnya, Komisioner Komisi Dependian Pemilihan Aceh bersama unsur pimpinan daerah Aceh Besar melakukan rapat pleno penetapan anggota DPRK Aceh Besar 2019-2024 di Bandar Aceh, Rabu 14 Agustus lalu. Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, dan para Komisioner Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum telah menetapkan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar 2019-2024 hasil pemilihan umum legislatif 17 April 2019 lalu.